Selamat sore, Ibu Patricia Yuriske. Sare, sangat sore. Terima kasih atas waktunya dapat diwawancarai oleh Men's Obsession untuk COO Inspiratif 2022 ya, Bu. Sesuai dengan tema, Bu, sebelumnya kami juga ingin mengetahui dulu nih, Bu, latar belakangnya, Bu. Boleh diceritakan sedikit, Bu, perjalanan karir secara singkat untuk pemirsa Men's Obsession? Silahkan. Oke. Sebelumnya, sebelum berkecimpung di dunia asalansi, saya pernah berkecimpung di beberapa industri, seperti di industri logistik untuk olang gas dan juga industri rumah sakit gitu ya. Tapi saya memang lama berkari di asuransi jiwa sebelum di asuransi general dan sempat juga di beberapa area seperti Departemen Finance, pengembangan produk, namun yang paling lama memang di area operasional ini. Dan alias utama merupakan perusahaan asuransi umum pertama yang saya geluti. Oke. Tapi sebelumnya juga sudah berkecimpung di bidang operasional gitu ya, Bu. Betul. Baik. Untuk tentang jabatan yang dipegang saat ini, Bu, bagaimana cara Ibu menerjemahkan apa rangkaian target yang telah diciptakan atau disusun oleh CEO dan menerapkannya untuk perusahaan? Oke. Pasti sebelumnya ada diskusi dengan CEO dan juga manajemen tim dalam perumusan target dan tujuan perusahaannya. Dan dari target tersebut, saya akan melakukan alignment pada area operasional dan digital untuk merencanakan improvement dan inisiatif apa yang harus dilakukan untuk mampu mendukung pencapaian target tersebut. Bagian operasional ini harus stabil dan kuat dalam mendukung pencapaian target dan inisiatif digital. Juga harus mampu menjadi enabler untuk mencapai target tersebut. Sebagai contoh, ketika akan ada misalnya peningkatan target penjualan pada channel, distribusi, maupun produk tertentu, secara operasional harus dapat mengatasi peningkatan target tersebut. Namun juga tetap harus mencapai service level yang dijanjikan. Kemudian, mencanakan action plan dan juga improvement apa saja yang perlu dilakukan untuk memastikan hal tersebut tercapai. Kira-kira begitu. Oke. Ibu, dua tahun kebelakangan kita terkena pandemi COVID-19 itu. Bisa cerita nggak, Ibu, selama dua tahun hingga saat ini itu ada langkah-langkah strategis apa saja yang Ibu lakukan? Oke. Saya dan tim fokus pada peningkatan digital capabilities untuk mendukung proses bisnis non-face-to-face ya, terutama di masa pandemi sekarang ini. Dengan tujuan untuk terus mempermudah bisnis partner dan juga nasabah kami dalam melakukan transaksi. Sebagai gambaran, di masa pandemi ini jumlah transaksi secara digital di alian seutama meningkat tiga kali lipat, itu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami juga fokus meningkatkan layanan kepada bisnis partner dan nasabah kami, dengan konsisten melakukan continuous improvement di beberapa area. Selain itu, planning yang matang dan kemampuan cepat beradaptasi dengan keadaan menjadi kunci untuk menjaga tingkat pelayanan kami. Dan hal ini ditunjukkan dengan tingkat service level yang tetap dapat dipertahankan di atas 95 persen, terlepas dari banyak perubahan kondisi selama pandemi ini ya. Nah, dan di sisi lain juga yang salah satu strategi yang penting adalah bagi saya dan perusahaan juga, kesehatan dan keselamatan karyawan juga sangat penting gitu ya. Sehingga untuk memastikan semua tim dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan juga fasilitas yang mendukung pekerjaan menjadi strategi dalam memastikan operasional ini dapat berjalan dengan baik gitu, untuk tentu saja mendukung performa perusahaan. Oke, baik selama waktu tersebut Bu, ada, dan selama menjabat ya Bu ya, ada kendala yang Ibu hadatin ya Bu, seperti apa? Dan langkah untuk menghadatinya itu seperti apa? Oke, kendala atau tantangan mungkin yang terbesar yang saya rasakan selama pandemi 2 tahun ini gitu ya, adalah bagaimana menjaga produktivitas dan juga pelayanan di masa pandemi. Gimana kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan seperti yang saya informasikan itu sangat penting gitu ya, dan kami sempat menerapkan hanya 5% staff yang bekerja di kantor selama kurun waktu tertentu. Dan kemampuan untuk beradaptasi dan membuat mekanisme untuk tetap mampu melakukan pemantauan produktivitas operasional pada saat awal tim melakukan working from home, saat itu ya sangat tidak mudah gitu ya. Namun saya sangat beruntung mempunyai tim yang luar biasa dedikasinya dan juga dapat diandalkan gitu. Sehingga walaupun kami harus berubah secara cepat, namun kami tetap dapat mempertahankan service level, bahkan dapat melakukan peningkatan dan memperkuat pelayanan di beberapa area, salah satunya call center. Secara rinci, ada inovasi digital apapun yang mungkin baru saja diluncurkan atau dikembangkan? Oke, inovasi digital yang dilakukan di alians utama ada banyak ya, apalagi pada saat pandemi gitu, kita benar-benar fokus pada inovasi digital. Salah satunya adalah digital submissions dan straight through process gitu ya, untuk banyak produk retail kami, sehingga para business partner kami dapat melakukan transaksi tanpa perlu face-to-face gitu ya, tanpa perlu ke kantor alians dapat melakukan transaksi secara digital sampai ke polis issuance gitu. Selain itu, kami juga mempunyai fasilitas e-policy untuk mempercepat penyampaian polis ke nasabah. Kami memilih, mengembangkan one-click renewal untuk polis perpanjangan, automation dan pengembangan robotik juga kami lakukan, serta automatic workflow, dashboard, reporting. Dan yang enggak kalah penting, kami berusaha selalu meningkatkan digital communications dengan nasabah dan business partner kami. Dan ada beberapa inovasi lainnya yang mungkin enggak bisa saya sebutkan satu-satunya. Oke, berarti itulah yang membantu menaikkan pelayanan tadi ya Bu ya? Iya, betul. Baik, Ibu kita bercakap tentang kepemimpinan Ibu nih. Sebenarnya gaya kepemimpinan Ibu seperti apa sih Bu yang Ibu terangkan kepada tim agar dapat menaikkan operasional perusahaan seperti itu? Pada dasarnya, saya percaya kepada tim saya gitu ya, bahwa mereka akan selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan, partner, dan nasabah. Sehingga saya memberikan empowerment kepada mereka, kepada tim saya, untuk memilih gitu ya, solusi yang terbaik ketika menghadapi masalah. Tapi tentu saja sesuai dengan tugas dan wunan mereka, serta juga mempertimbangkan faktor resiko dan pro-contranya gitu. Saya tuh selalu menerapkan open communications, di mana tim dapat memberikan ide mereka, feedback, alternatif solusi, insight, dan pendapat-pendapat lainnya, yang akan dibicarakan bersama, untuk kemudian dieksekusi. Nah, eksekusi ini juga salah satu bagian yang paling penting gitu ya, jangan sampai ide itu nggak tereksekusi gitu kan, yang sudah disepakati. Dan ini metode yang saya terapkan dengan tim sih. Dan bagi saya, tim merupakan aset yang sangat penting gitu ya. Tugas saya sendiri itu sebenarnya memberikan pengarahan secara strategis ya, kepada tim, sehingga mereka mengetahui ke mana arah perusahaan dan strateginya. Dan yang paling penting juga gitu ya, tugas saya adalah sebagai enabler untuk tim saya itu berkembang. Sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, yang pada akhirnya divisi operasional ini dapat kontribusi baik juga gitu, bagi pencapaian target perusahaan. Oke, baik. Untuk mencapai target itu, Bu, ada langkah-langkah yang diterapkan secara harian gitu, Bu ya? Cara mengatur target pertumbuhan harian, Bu, supaya tetap mendapatkan profit dan performa yang ideal, itu seperti apa? Oke. Secara company, di level company, kami itu memiliki daily update gitu ya, terhadap pencapaian produksi harian. Tapi khusus untuk divisi operasional, saya juga memiliki dashboard gitu ya, untuk melihat performance dan achievement harian dari produktivitas seluruh departemen di area operasional. sehingga jika ada penurunan terhadap service level, KPI, atau target pengukuran tertentu lainnya, akan langsung dapat terlihat untuk segera diambil action perbaikan. Area operasional ini kan sangat berhubungan dengan produktivitas ya. Sehingga semua leader di area operasional ini, ini tentunya sangat paham bagaimana memonitor hal tersebut gitu setiap harinya. Guna memastikan target harian, bulanan, bahkan tahunan gitu ya, dapat tercapai gitu. Dan yang lebih penting adalah kita dapat mengantisipasi dan mengatasi secepat mungkin gitu jika ada masalah atau isu yang muncul. Oke. Harus terkoordinasi baik semua itu ya, Bu. Ibu bicara tentang ekonomi sekarang yang mulai banget. Tapi Ibu, ada harapan atau target? Kita bicara obsesi ya, Bu ya. Obsesi yang ingin dicapai baik secara pribadi maupun untuk alian sendiri, seperti apa? Mungkin obsesi secara alians gitu ya. Saya tuh ingin membangun area operasional yang stabil dan dapat diandalkan gitu ya. Bukan hanya dalam mendukung pencapaian target perusahaan semata, namun juga dapat memberikan pelayanan yang baik gitu bagi nasabah dan partner kami. Dapat diandalkan oleh partner dan juga nasabah pada saat mereka membutuhkan. penting bagi saya, divisi operasional ini harus mampu sejalan dan menjadi rekan dari divisi sales maupun divisi lainnya dalam meningkatkan business. Serta ya tentu saja menjadi backbone yang kuat gitu ya, dalam memberikan pelayanan dan mempertahankan kepuasan nasabah dan juga bisnis partner. Selain itu, kalau menurut saya divisi operasional itu harus terus melakukan continuous improvement. Dan harus, ini, mampu menjalankan operasional itu se-efektif dan se-efisien mungkin, sehingga nantinya juga harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan profit perusahaan gitu, bila operasional ini berjalan se-efektif dan se-efisien mungkin. Ya, itu poin pentingnya memang gue. Ibu, boleh tahu, bu sudah berapa lama menjabat sebagai VOO di sini? Di alians utama sebagai VOO itu sudah 2 tahun 5 bulan, ya? 2,5 tahun lah. Oke, lumayan. Bu, boleh sharing mungkin ada suka-duka yang dihadapi selama menjabat sebagai VOO di alians utama ini? Kalau sukanya banyak sekali, gitu ya. Sukanya banyak sekali. Mungkin salah satunya, karena alians ini kan memiliki slogan gitu ya, We Secure Your Future, gitu. Dimana kata Yor ini itu sebenarnya mengacu kepada, tentu saja kepada customer, customer dan business partner kami gitu ya, tapi juga mengacu kepada employee beserta keluarganya, serta lebih luas lagi tentu saja masyarakat dan juga komunitas, gitu. Jadi, saya tuh merasa sangat beruntung gitu, bekerja di perusahaan yang sangat peduli terhadap employee well-being, gitu ya. Sehingga setiap program dan kebijakan yang disusun, karena kami di manajer, saya juga salah satu bagian dari team management gitu ya, dalam penyusunan program, inisiatif, kebijakan, itu bukan hanya terpusat pada customer dan business partner semata, tapi kami juga memikirkan kebaikan untuk employee-nya seperti apa, gitu. Ya, dan kalau ngomong dukanya, mungkin bukan duka ya, tapi lebih agak berat gitu ya, di masa pandemi selama dua tahun ini itu sulit bertatap muka sama team, gitu ya. yang pastinya berpengaruh terhadap engagement dengan team. Kelepas dari banyak engagement virtual, gitu, yang tetap dilakukan untuk tetap membuat engagement team itu terasa hangat, gitu ya, tapi tetap terasa beda, gitu, dengan face-to-face, gitu, yang mbak ya. Maka sekarang ketika udah balik lagi ke kantor nih, jadi situasi jadi lebih hidup lagi, jadi udah jadi senang lagi, gitu. Oke, iya, betul, memang tantangan banget itu, Bu, kerja dari WFH itu ya, Bu, ya. Iya. Oke, Bu, secara singkat, ada yang ingin di-sharing kepada my institution, Bu, tentang capaian Alliance Utama selama, mungkin sepanjang tahun lalu, prestasi-prestasi yang telah diraih? Nah, seperti apa? Iya. Pada tahun 2021, Alliance Utama mendapatkan penghargaan Indonesia Digital Innovation Award 2021, gitu, yang disenanggarakan oleh majalah Warta Ekonomi sebagai Most Innovative General Insurance for the Development of Digital Plain Service Platform, kategori General Insurance. Dan penghargaan ini juga ditujukan untuk semua tim, partner, dan nasabah kami, gitu ya, yang selalu mendukung Alliance Utama untuk maju dan lebih berkembang. Oke, itu sebuah pencapaian, Bu, ya. Berikutnya, ini sekaligus mungkin kita mengakhiri, Ibu, boleh sharing lagi, Bu, prinsip-prinsip yang Ibu terapkan dalam bekerja secara pribadi, mungkin ada etos kerja, atau apa dalam memimpin, seperti apa? Oke, kalau prinsipnya adalah saya itu menjadi rekan dari tim saya, gitu ya. Jadi, basically, mereka, saya mau menerapkan, gitu, keamanan, gitu ya. Keamanan dalam arti ketika ada masalah, ataupun ketika ada isu yang terjadi, gitu ya, mereka bisa datang ke saya kapan aja, dan kita diskusi solusinya seperti apa, gitu ya, tanpa harus saling menyalahkan, atau memojokkan, dan lain sebagainya, gitu ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita secepat mungkin mengambil tindakan untuk recovery, menyelesaikan, dan kemudian kita mitigasi, supaya ke depannya yang nggak terjadi, gitu ya. Jadi, ini yang saya terus terapkan bersama tim, gitu ya, keterbukaan, transparansi, dan kemudian kita bekerja bersama, gitu ya, untuk tujuannya adalah terus melakukan perbaikan, lah, gitu. Jadi, mereka, ini yang selama ini saya bentuk, gitu ya, bersama dengan tim keterbukaan, dan juga merasa aman, lah, feel safety ketika ada, walaupun ada isu itu terjadi, gitu. Ya, oke. Baik. Terima kasih banyak, Ibu. Semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga Ibu tetap sukses, dan alias juga tetap tumbuh, nah, baik. Ibu-semuanya sudah menginspirasi mental session, Sampai jumpa. Ya, thank you. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.